Intro Selamat siang teman-teman Ketemu lagi dengan saya di channel Alam Bali Yang akan memberikan informasi seputar Objek wisata, adat budaya kuliner dan semua yang seru tentang Bali Baik teman-teman Kali ini saya berada di daerah Banyumala Ataupun di tempatnya di Twin Waterfall Banyumala Yang berada di Kecamatan Sukasade, Kabupaten Buleleng Ataupun di daerah Singaraja Jadi perjalanan dari dan pasar ataupun dari kuta Memerlukan sekitar 1,5 jam sampai 2 jam perjalanan Dan kemudian ini kita sudah menuju Ataupun berjalan kaki Barusan kita parkir mobil tadi Jadi Banyumala ini dibuka sudah mulai tahun Sekitar 2015 kemarin teman-teman Sekitar 7-8 tahunan Dan jalannya Jalan yang setapak ini sudah mulai bagus Jadi setelah kita turun dari Parkiran tadi Kita parkiran kendaraan Kemudian kita jalan kaki seperti ini Kita jalan kakinya Jalannya juga sudah bagus Sudah di Apa ini namanya Sudah dirapikan seperti ini jalannya Dan jika kalian tidak ingin berjalan Ataupun tidak ingin capek Jadi kalian bisa naik gojek Seperti yang mobil tadi Ataupun Sorry Seperti motor yang tadi Motor-motor ini Mereka biasanya ngecek Angkosnya sekitar 10 ribu Sepertinya Jalan juga Perkebunan Jika kita jalan juga Banyak melihat pemandangan yang bagus Sekalian kita olahraga Jalannya bagus Tidak terlalu curam juga Ini kita lihat ada perkebunan kopi Ataupun kopi-kopi yang disini Sangat segar kelihatannya Teman-teman Jadi kelihatan sangat segar sekali Karena memang daerahnya Ini daerah Bisa disebut perbukitan Di daerah warna giri turun sedikit Ini ada kopi Ada juga cengkih Dan Ini kebetulan saya bawa tamu dari Belanda Jadi untuk sekalian mengenalkan Atau memberikan Informasi Seputaran yang berada di Seputar Banyumala ini Menuju perjalanan ke Waterfall Banyumala ini teman-teman Dan kelihatan mereka memang Ataupun ini tamu-tamu saya ini Senang sekali Karena memang di Belanda Kita lihat Ataupun Kita ketahui jarang sekali Yang apa Kebun-kebun besar seperti ini Mereka hanya punya Apa Gedung-gedung saja Di sana teman-teman Ini tamunya sangat senang Jadi Seperti ini Perjalanan kami Menuju ke Waterfall Banyumala ini Jalannya semakin Kesana juga masih Bagus Juga teman-teman Ini di pelur Namanya Di Apa namanya Pakai semen Jadi jalannya halus Ini namanya Bunga Bunga Pecah seribu Teman-teman Yang sering dijual Di Ini Di pasar Untuk kebutuhan Sebahyangan Orang hidup Bali Namanya Bunga Pecah seribu Banyak ditanam Di daerah Wanagiri Dan Bedugul Ini teman-teman Ini daerah Masuk dengan Masuk daerah Seputaran Bedugul Wanagiri Kemudian Dekat juga Dengan Danau Tamlingan Dan Danau Puyan Teman-teman Jadi jika kalian Kesini Banyak Ataupun Searah dengan Objek wisata Yang Terutama Yang menawarkan Keindahan alam Di Bali Banyak tempat Seperti Danau Beratan Bisa juga Kalian Ke Waterfall Yang berada Di Kitkit Ataupun Di Danau Kembar Danau Tambingan Dan Danau Buyan Tadi Itu Bisa hiking Atau bisa Menikmati Suasana Yang berada Di danau Teman-teman Ini Tamu saya Lagi berfoto-foto Sangat Menikmati Sekali Dia Ini kalau Orang Belanda Begini Teman-teman Sukanya Dia yang Alam-alam Berpetualang Begini Kemudian Mereka Ambil Foto 12 Secukupnya Saja Tidak Banyak Banget Dan Tidak Dilihat Ngambilnya Cuman Baling Sekali Ada View Bagus Dan Ini Kita Sudah Masuk Di Di Kini Kini Sudah Selesai Tadi Yang Jalan Bagusnya Setelah Itu Beli Tiket Setelah Beli Tiket Tiket Harganya Kalau Domestik Sekitar Rp15.000 Dan Untuk Bulenya Sekitar Rp25.000 Jadi Setelah Beli Tiket Kita Mulai Masuk Ke Jalan Setapak Ataupun Jalan Ini Jalan Yang Tidak Bisa Dilalui Motor Atau Dari Sini Dan Kalau Kita Ngocek Cuma Nyampe Disini Aja Teman Teman Jadi Untuk Jalan Turun Yang Sekarang Ini Yang Ini Kita Mau Lewatin Ini Jalannya Tidak Bisa Pakai Motor Jalan Curam Ini Juga Cuman Sebentar Jadi Jalannya Baleng Sekitar Kalau Yang Dari Tadi Dari Parkiran Menju Ke Tempat Tiket Tadi Sekitar 15 Menit Ataupun 10 Menit Sekitar Itulah Tergantung Jalannya Kita Ada Yang Cepat Ada Yang Santai Sambil Menikmati Alam Kemudian Yang Dari Ini Dari Tiket Menuju Ke Waterfall Atau Ke Air Terjurnya Cuman Sekitar 15 Menitan Cuman Dekat Cuman Curam Nah Ini Kita Lihat Bulenya Malah Lari Dia Teman Teman Naik Ke Atas Lari Jadi Ini Kalau Hujan Hati Hati Jalannya Licin Cuman Memang Ini Gini Pemandangannya Masih Asri Pohon Pohonnya Masih Banyak Masih Indah Sekali Teman Teman Seperti Ini Jalannya Sudah Ada Undak Undakannya Cuman Kalau Pas Musim Hujan Agak Licin Semak Gak 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 Begitu Banget Sih Ada Beberapa Bule Yang Lewat Juga Ini Tamu Saya Sangat Menyukai Ini Kita Sudah Sampai Di Bawah Teman Teman Cuman Sebentar Sekar Sepuluh Menit Mereka Berfoto Sebentar Sekali Dua Kali Sudah Cukup Kemudian Disini Kita Lihat Juga Ini Banyak Bule Bule Perenang Ataupun Mandi Disana Bule Bule Sangat Menyukai Mandi Mandi Yang Seperti Ini Airnya Natural Teman Teman Mereka Ada Yang Berpasang Pasangan Ada Yang Sama Temannya Ataupun Keluarganya Jadi Ini Twin Waterfall Seperti Ini Tingginya Sekitar 20 Meter Teman Teman Dari Atas 20 Sampai 25 Sekitar Itu Aja Ada Bule Juga Yang Menikmati Keindahan Alam Sendirian Dia Teman Teman Sendirian Dan Minta Difoto In Kemudian Kita Foto In Mereka Sangat Menyukai Keramah Taman Orang Indonesia Teman Teman Khususnya Di Bali Ini Teman Teman Ramah Dan Welcome Jadi Bali Menjadikan Salah Satu Pioner Ataupun Pusatnya Pariwisata Yang Berada Di Indonesia Teman Teman Yang Apa Dibilang Pariwisata Dunia Atau Wisatawan Dunia Sangat Mengenal Bali Biasanya Daripada Di Indonesia Ini Mereka Ada Yang Masih Berjemur Ada Yang Sudah Turun Kedalam Teman Teman Dan Ini Di Sebelah Kiri Kanan Ini Teman 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 Masih Banyak Juga Air Terjun Yang Kecil Kecil Ataupun Air Yang Mengalir Dari Atas Bukit Menuju Ke Bawah Di Sebelang Kanan Saya Tadi Kelihatan Nanti Saya Akan Kesana Coba Tapi Di Depan Atau Di Samping Itu Tidak Ada Bule Yang Kesana Cuman Saya Iseng Aja Ke Sebelah Kesebelah Nya Sebelah Agak Kanan Dari Kamera Agak Kanan Ini Kita Masih Menikmati Melihat Bule Bule Pada Mandi Pada Ada Yang Berfoto Dan Selfie Teman Teman Dan Mereka Seperti Ini Biasanya Di Bali Seperti Ini Pemandangannya Mereka Tidak Pake Baju Ataupun Yang Perempuannya Pake PH Dan Underwater Oh Sorry Underwater Underwear Ini Teman Teman Ini Yang Di Sebelah Saya Coba Ke Samping Seputaran Banyumala Tadi Banyumala Tadi Ini Masih Seperti Ini Kondisinya Alami Sekali Masih Virgin Sekali Teman Teman Indah Untuk Cuci Mata Sangat Bagus Untuk Kesehatan Mata Ini Sebelah Masih Banyak Air Mengalir Air Jernih Dari Atas Bukit Bukit Yang Berada Di Atas Banyak Cuman Ini Belum Ada Yang Mandi Di Sini Teman Teman Yang Tempat Tadi Ini Perseberangan Atau Persebelahan Dengan Yang Tempat Tadi Tempat Banyak Bule Bule Tadi Seperti Ini Dan Di Sebelah Sana Sebelah Kiri Itu Juga Ada Teman Teman Tuh Yang Lumayan Tinggi Tapi Belum Dibuka Teman Teman Ini Saya Coba Balik Lagi Tempat Yang Tadi Jadi Tempat Ini Biasanya Bukanya Sekitar Jam 8 Ataupun Kadang Jam 7 Sudah Buka Sampai Jam 6 Sore Ini Kita Sudah Selesai Melakukan Kunjungan Atau Mengantar Tamu Dan Kita Sudah Mulai Coba Jalan Naik Teman Teman Jalan Naik Seperti Tadi Jalan Setapak Yang Begini Memang Hampir Semua Ataupun Rata Rata Waterfall Di Bali Seperti Ini Jadi Sengaja Tidak Dibagusin Sekali Memang Kita Berpetualang Ataupun Adventure Jadi Jalannya Harus Begini Jadi Kalau Dibagusin Nanti Kurang Dapat Suasananya Teman Teman Suasana Masih Sangat Asri Kita Naik Tangga Lagi Teman Teman Sampai Ke Atas Sekitar 10 Menit Aja Kelihatan Bule-bule Juga Pada Baru Datang Ini Kita Sudah Jam Berapa Sekitar Jam 12 Siang Teman Teman Jam 12 Siang Dari Sini Nanti Kita Mau Pergi Ke Jatilue Rais Teras 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 Yang Sangat Luas Berada Di Jatilue Ataupun Di Kabupaten Tabanan Teman Teman Dari Banyi Mala Ini Sekitar 20 Menit 30 Menit Sekitar 30 Sampai 50 Menit Sekitar Itu Oke Teman Teman Demikian Informasi Yang Berada Di Banyumala Water Wall Ini Semoga Video Ini Dapat Bermanfaat Sampai Ketemu Lagi Di Video Selanjutnya Sampai Ketажи Terima kasih telah menonton